Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala'alihi wa sahbihi wa mentabiahum bi istanilah yaumil qiyamah Kepada seluruh para sahabat-sahabat kami, para santri dan para santriwati yang semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan Semoga Allah memberikan kepada kita afiat Dan yang tak kalah pentingnya adalah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang bersih Hati yang selamat, hati yang tidak memiliki penyakit Karena sesungguhnya siapapun yang ingin mendapatkan kualitas dalam kehidupan dimulai pada hatinya yang bersih Siapapun yang telah mendapatkan hati yang salim, maka dia mendapatkan pikiran yang positif Dan pikiran yang positif akan berjalan beriringan memberikan kualitas dalam kehidupan kita Inilah yang kita harapkan, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kita Dan semoga kita memiliki hati yang bersih dalam setiap jalan kehidupan kita dan memiliki hati yang salim Alhamdulillah tentunya senang sekali pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa kembali Kita bertemu di dalam taman ilmu Dan ini merupakan salah satu bagian dari apa yang kita syukuri Karena ilmu mampu meluruskan yang bengkok Ilmu mampu membersihkan yang kotor Ilmu mampu membeningkan yang keruh dalam kehidupan kita Tidaklah setiap problematika akan mendapatkan solusi ketika orang mendapatkan ilmu Dari apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya Tidaklah sesuatu yang mentok dalam kehidupan kita Kecuali akan mendapatkan aliran kemudahan ketika kita Senantiasa menyikapi setiap persoalan dalam kehidupan kita dengan ilmu Karena ilmu pada hakikatnya memberikan kekuatan Ilmu pada sejatinya melampangkan hati kita dan dada kita Dan itulah kenapa Allah ketika menginginkan kebaikan kepada manusia Maka Allah memberikan kepadanya kenikmatan ilmu Sebuah kenikmatan yang sifatnya limited edition Tidak hanya tidak Allah berikan kepada setiap orang Tetapi hanya kepada orang yang Allah gendaki di dalam kebaikan yang senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan ilmu Siapapun yang telah mendapatkan kebaikan ilmu Semoga kita bersyukur Dengan kesyukuran yang kita berikan kepada ilmu Menjadikan kita tidak perlu menyombongkan terhadap ilmu yang kita dapatkan Supaya tidak menjadikan kita mudah untuk menghonis Menghujat, mendiskreditkan orang Ketika kita tahu bahwasannya ilmu yang kita peroleh Kepandian yang kita dapatkan semata-mata turun dari sisi Allah Dan dengan kita bersyukur terhadap ilmu yang kita dapatkan dan kita peroleh Semoga dengan itu kita dimudahkan untuk beramal pada setiap jalan dan episode kehidupan kita Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ilmu Karena tidaklah para nabi mereka paling bersyukur terhadap kenikmatan ilmu Dan tidaklah para nabi kecuali mereka merasa kurang dengan kenikmatan ilmu yang sudah mereka dapatkan Sampai mereka berdoa Robi Zidni Ilma Ya Allah tambahkanlah kepada ku ilmu Dan inilah salah satu kenikmatan yang besar Siapapun yang telah mendapatkan anugerah kenikmatan ilmu dan amal pada kehidupan mereka Mereka berarti telah mendapatkan hasanah pada konteks kehidupan di dunia Dan orang yang telah mendapatkan hasanah pada konteks kehidupan di dunia Dengan ilmu dan amal yang dia lakukan Mereka lah yang berpeluang besar untuk mendapatkan hasanah dalam kehidupan di akhirat Dan hasanah pada kehidupan di akhirat tidak ada maknanya Tidak ada definisinya kecuali adalah syurga Syurga identik dengan ilmu Sebagaimana ikan identik dengan airnya Sebagaimana air identik dengan ikannya Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Pada kenikmatan ilmu Semoga setiap ilmu, pencapaian yang kita peroleh, pencapaian yang kita dapatkan Tidak menjadikan kita sombong Dan semoga apapun yang telah kita dapatkan, pencapaian yang kita fahami Menjadikan kita mudah untuk beramal dalam kehidupan kita Seluruh sahabat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Tentunya kita faham betul Bahwasannya waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah 12 bulan Dan tentunya 12 bulan yang Allah pergulirkan dan Allah tetapkan dalam kehidupan kita Tidak semuanya waktu itu sama di sisi Allah Karena ada waktu-waktu yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa Bahkan terkategori sebagai prime time waktu di hadapan Allah Inilah yang menjadikan kita harus nantiasa memperhatikan Bagaimana kondisi kita ketika kita akan memasuki satu waktu Yang terkategori sebagai waktu prime time Karena pada waktu itu kita bisa memaksimalkan ketaatan dan pahala yang kita peroleh Dan kita bisa memaksimalkan seluruh kebaikan yang kita lakukan Ketika kita mengerti waktu prime time di dalam kita beribadah kepada Allah Kalau saya menyampaikan di dalam satu hari Maka satu hari tentunya jam 3 subuh tentunya tidak sama dengan jam 1 siang Jam 4 subuh tentunya tidak sama dengan waktu misalkan jam setengah 3 sore Karena waktu jam 3 jam 4 subuh itu merupakan prime time-nya Dimana Allah turun ke langit dunia dan Allah mengabulkan setiap permohonan Dan Allah mengampuni setiap mereka yang beristighfar kepadanya Karena itu waktu prime time dalam 24 jam yang kita lewati Sama dalam 24 jam ternyata ada prime time-nya kita di hadapan Allah Maka dalam 12 bulan pun ada waktu prime time yang kita miliki Di dalam kita beribadah kepada Allah Dan salah satu di antara prime time-nya kita Di dalam kita beribadah kepada Allah Yaitu adalah sebuah waktu yang tentunya kita paham Itu adalah bulan Ramadan Bulan Ramadan tentunya adalah sebuah prime time kita Di dalam kita beribadah kepada Allah Karena ini merupakan golden time kita untuk memaksimalkan ketaatan kita Di kepada Allah Karena tidak ada investasi yang paling menghiurkan Dengan nilai margin dan nilai profit yang begitu besar dari pahala yang kita peroleh Sebagaimana itu diberikan di bulan Ramadan Makanya tidak menghirankan kalau sampai kemudian para ulama mengabarkan kepada kita Bahwasannya keutamaan Ramadan itu sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara sebelah saudaranya Sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang ada Indahnya bintang Tidak akan pernah mampu kita kenali keindahan itu ketika matahari sudah bersinar Sama Semua kebaikan waktu tidak akan ada artinya ketika kita menjumpai Ramadan telah datang Karena besarnya dan dasyatnya golden time ataupun prime time yang dimiliki oleh bulan Ramadan Yang menjadikan kita sebagai manusia dan hamba yang beriman Yang sedang menyusun rencana menuju kepada surga Jangan remehkan bulan Ramadan Karena ini merupakan bulan Yang terkategori sebagai prime time-nya kita berinvestasi kepada Allah Makanya tidak menghirankan kalau kemudian kita jumpai Sampai Imam Ibn Qudamah menerangkan kepada kita Melalui salah satu di antara pernyataan beliau Beliau mengatakan bahwasannya salah satu amalin latu zanubihil mizan Sesungguhnya Imam Ibn Qudamah mengatakan ada tiga amal Yang sangat berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan Hampir-hampir tiga amal ini kalau diterima Mizan itu hampir jebol menanggung beban volume dan beratnya masa pada pahala yang didapatkan dari tiga amal itu Pertanyaan kita apa tiga amal yang sangat berat Sampai hampir-hampir mizan tidak kuat untuk memikulnya Yang pertama yaitu adalah amal ketika kita bersabar Orang yang bersabar itu pahlanya besar Makanya Allah tidak pernah memerinci dan mendefinisikan secara detail Berapa kali Allah melipat gandakan orang yang bersabar karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang bersabar Sebagaimana dalam surat Azumar ayat yang ke-10 Ketika Allah mengatakan Yaitu adalah Sesungguhnya orang yang bersabar itu pahala mereka tiada batas Yang kedua pahala yang begitu berat di sisi Allah itu adalah memaafkan orang yang mendolimi kita Lalu kita tetap berbuat baik kepadanya seakan-akan tidak ada masalah yang terjadi antara kita dengan mereka Walaupun mereka berbuat dolim kepada kita Kita memaafkan Lalu kita berbuat baik Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Aswara Siapapun yang memberikan maaf kepada orang yang mendolimi dia Lalu dia tetap berbuat baik Maka pahalanya diserahkan langsung kepada Allah Saking beratnya pahala yang dikandung pada amal Ketika kita memaafkan orang yang mendolimi kita Dan tetap berbuat baik Seakan-akan tidak pernah terjadi ketoliman yang menimpa kepada kita Maka saking besarnya volume pahala yang dikandung Maka Allah yang memberikan secara langsung dan tidak mewakilkan kepada para malaikat Saking gedehnya pahala yang dikandung ketika kita memaafkan orang yang mendolimi kita Dan tetap berbuat baik Yang ketiga Amalan yang begitu besar Sampai-sampai mizan tidak kuat untuk memikulnya itu adalah amal yang terjadi ketika di bulan Ramadan Ketika amalku, amal kita Yang kita lakukan di bulan Ramadan Dari puasa kita, tilawah kita Syahrnya kita, begadangnya kita Semuanya diterima oleh Allah Maka itu begitu besar Diterima oleh Allah Saking begitu besarnya Sampai Allah itu mencintai amal yang ditanam di bulan Ramadan Sampai Allah menyampaikan di dalam salah satu hadis kudsi Dimana Allah menyampaikan di dalam hadis kudsi itu adalah Bahwasanya Sesungguhnya puasa itu adalah untukku Dan akulah yang menggantinya langsung Dan Allah rahasiakan Berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan Karena besarnya pahala yang menanti bagi mereka Yang berinvestasi di bulan Ramadan Sampai saking besarnya investasi itu Allah rahasiakan Dan Allah tidak pernah ceritakan Berapa kali detailnya Allah melipat gandakan Untuk menjadi surprise Bagi mereka yang menjalankan puasa Ramadan Dengan amalan yang terbaik Makanya sampai Allah menyampaikan Sesungguhnya puasa itu adalah untukku Dan itu untuk menggambarkan Betapa histori antara puasanya hamba dengan Allah itu Begitu sangat kuat Sampai Allah menisbatkan puasa itu untuk dirinya Sebagaimana Allah tidak melakukan itu pada amal-amal yang lainnya Mungkin ada di antara kita yang bertanya Kenapa Allah menisbatkan puasa untuk dirinya Dimana sholat Dimana sedekah Tidak langsung Allah menisbatkan amal itu untuk dirinya Tapi hanya puasa Ketika puasa Allah menyampaikan Wasawmuli Puasa itu untukku Para ulama lalu menerangkan Karena sesungguhnya orang itu kalau berpuasa Kalau bukan karena Allah semata Maka sesungguhnya dia tidak akan mampu melakukan puasa Karena dia sebenarnya Orang yang puasa itu memiliki Seribu satu alasan untuk membatalkan puasanya Pada saat orang itu tidak mengetahui Apa yang dilakukan ketika membatalkan puasanya Tapi orang itu tidak mau untuk membatalkan puasanya Karena dia tahu dilihat oleh Allah Itulah yang menjadikan puasa teramat istimewa historinya Antara manusia dihadapan Allah Contoh Bapak ketika nanti kita Ramadan Semoga kita menikmati Ramadan Amin insyaAllah Ketika kita Ramadan siang-siang Kita kemudian berwudu Kita kumur-kumur Masih diperbolehkan kumur-kumur? Masih Kita berkumur-kumur Sebenarnya ketika kita berkumur-kumur Kita punya kesempatan untuk meneguk Satu teguk, dua teguk minuman air yang ada di mulut kita Dan tidak ada yang tahu tentang apa yang kita lakukan Tapi walaupun kita tahu ada air di mulut kita Kita tidak meneguknya Karena kita tahu kita diperhatikan oleh Allah Dan dilihat langsung oleh Allah ketika puasa Saking begitu istimewanya manusia merasakan kehadiran Allah ketika puasa Itulah yang menjadikan Allah itu mengistimewakan puasa Dan itulah histori yang kuat antara manusia dengan Allah ketika mereka melakukan puasa Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul Bahwasannya puasa itu merupakan salah satu diantara hal yang besar Yang terjadi pada kehidupan manusia Dan Ramadan itu merupakan premtemnya Di dalam kita memaksimalkan ketaatan kita di bulan Ramadan Karena siapapun yang telah berinvestasi pada bulan Ramadan Maka investasi itu akan menggiurkan Investasi itu akan bernilai dengan syurga Karena Allah tidak pernah mengistimewakan satu bulan Selayang Allah mengistimewakan bulan Ramadan Sampai pintu syurga saja dibuka lebar Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat Sampai aroma ketaatan itu terasa dalam kehidupan di dunia ketika di bulan Ramadan Masya Allah ya Saking begitu pesona Ramadan itu luar biasa Sampai aroma syurga itu terasa di bulan Ramadan Orang yang asalnya tidak pernah datang ke masjid ketika di bulan Ramadan Berbondong-bondong ke masjid Orang yang mereka sebelumnya tidak pernah bangun sebelum subuh dalam satu tahun ketika di bulan Ramadan Dia akan terbiasa bangun jam 3 Untuk mempersiapkan sahur di bulan Ramadan Orang yang biasanya tidak pernah tilawah Dia akan tilawah di bulan Ramadan Dan itu merupakan sesuatu yang dia lakukan Dan itu terjadi di bulan Ramadan Karena dasyatnya Bau syurga ketika dibuka pintunya oleh Allah Sampai aroma ketaatan itu terasa dalam kehidupan di dunia Makanya tidak menghirankan Kalau kemudian kita menjumpai betapa besarnya hajat manusia Terutama dari kalangan orang solih terdahulu Untuk mereka diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan Makanya sampai kita menjumpai apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rojab Imam Ibn Rojab ini salah satu ulama besar Di dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hambal Beliau sampai mengatakan Karena sahabat Sesungguhnya para sahabat nabi Generasi emas Generasi-generasi yang sebagian besar dari mereka adalah penduduk syurga Ternyata para sahabat itu membagi waktu Mereka menjadi dua Karena sahabat Sesungguhnya para sahabat itu Mereka itu membagi waktu satu tahun itu menjadi dua Enam bulan sebelum datangnya Ramadan Tidaklah mereka enam bulan sebelum datangnya Ramadan Kecuali mereka itu terus berdoa Supaya mereka diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan Makanya kemudian mereka berdoa kepada Allah Sebelum datangnya Ramadan Mereka sudah menghiasi Bagaimana keseharian Harian-harian mereka ketika melewati waktu yang mustajab Untuk berdoa sebelum Ramadan itu datang Kalau kita kan Masya Allah ya Kita sudah Alhamdulillah ini 51 hari sebelum datangnya Ramadan Kita sudah mulai merasa Kita ini Pingin untuk disampaikan di bulan Ramadan Tapi kalau para sahabat itu enam bulan Sebelum datangnya Ramadan Jadi sekitar 180 hari sebelum datangnya Ramadan itu Mereka sudah meminta kepada Allah Dan sudah mengetuk pintu langit Bagaimana mereka Supaya disampaikan Umur mereka dan ajal mereka di bulan Ramadan Kemudian enam bulan setelahnya Setelah Ramadan itu selesai Tidak ada doa yang mereka panjatkan Tidaklah mereka setelah ditinggalkan Ramadan Kecuali mereka bercucuran air mata Dan mereka berdoa selama enam bulan Apa yang mereka minta kepada Allah Supaya mereka diberikan amal Yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu Diterima oleh Allah Karena mereka tahu betul Betapa dasyatnya Dan betapa luar biasa spektakulernya amal Di bulan Ramadan apabila diterima oleh Allah Dan itu menjadikan akhirnya kita faham Berarti tidak main-main Kalau Ramadan itu merupakan amalan besar Sampai para sahabat saja Mereka sudah berdoa Dan mereka sudah mengetuk pintu langit Enam bulan Sebelum kedatangan Ramadan Mereka sudah memohon kepada Allah Supaya mereka disampaikan di bulan Ramadan Inilah yang menjadikan kita Akhirnya memahami betul Tentang sebuah riwayat Bagaimana saya ingin menyampaikan Dan ingin memberikan sebuah insight Untuk saya dan untuk seluruhnya Bahwasannya ada sebuah hadis yang sahih Bahwasannya Tolhah Radiyallahu anhu Panah berjumpa dengan dua orang Yang datang dari nyaman Dua orang ini bersahabat Dan selalu bersama damak Dalam banyak momen Dalam kesarian mereka di kota Madinah Ketika dua orang ini selalu Kemana-mana bersama-sama Dengan apa Mereka berdua Sampai sahabat Tolhah itu Kemudian tertarik pandangannya Kepada dua orang bersahabat ini Sampai ketika salah satu Sampai kemudian ada satu kejadian Ketika terjadi peperangan Terjadi jihad di jalan Allah Maka kemudian salah satu sahabat Meninggal di dalam peperangan itu Dia meninggal di dalam peperangan tersebut Lalu kemudian Sahabat yang satunya tertinggal Dia seorang diri Ketika ditinggalkan sahabatnya Dia menjalani kehidupan Sampai satu tahun setelahnya Setelah beberapa saat Ditinggalkan Ramadan Barulah sahabat yang kedua ini Meninggal dunia Yang menarik adalah Ketika sahabat Tolhah Pada satu waktu Dia bermimpi Di dalam mimpinya Dia menjumpai Dua orang yang bersahabat ini Di depan sebuah tempat Yang tidak ada Satu prasangka Pada tempat ini Kecuali adalah surga Maka sahabat Tolhah Menjumpai dua orang sahabat ini Di depan Sebuah tempat Tempat yang disangkakan itu surga Terdengarlah panggilan Di dalam tempat Yang disangkakan itu surga Ternyata yang dipanggil Pertama kali Memasuki surga Adalah sahabat yang meninggal Satu tahun setelah Sahabat yang pertama Dia dipanggil dulu Masuk ke dalam surga Dan menikmati surga Sekian lama Waktu berlalu Barulah Terjadi pemanggilan yang kedua Yang dipanggil adalah Sahabat yang satu tahun Sebelum sahabat yang kedua Meninggal dunia Yang meninggal di tempat jihad Maka kemudian Dia dipanggil memasuki surga Ketika melihat kejadian ini Sahabat Tolhah Kemudian bingung Lalu kemudian Sahabat Tolhah Kemudian berfikir Kok bisa ya Lalu dia bertanya Sama orang-orang Di circle dia Di sekitar dia Lalu kemudian Dia berkata Bagaimana kok bisa Ada dua orang bersahabat Yang satu meninggal Di tempat jihad Yang satu meninggal Di tempat jihad Sahabat yang satu meninggal Di bukan tempat jihad Tapi meninggal Satu tahun setelahnya Kenapa yang dipanggil Masuk surga Adalah sahabat Yang bukan meninggal Di tempat jihad Padahal kita paham Orang yang meninggal Di tempat jihad itu Adalah orang yang mati syahid Dan tidak ada Kedudukan yang paling dekat Dengan derajatnya Para nabi Kecuali adalah orang Yang mati syahid Dan sesungguhnya Setiap darah yang menetes Diharamkan dari api neraka Tapi yang menarik Perhatian Dan membuat penasaran Sahabat tulha itu adalah Sahabat yang satu Yang tidak meninggal Di tempat jihad Dipanggil dulu Kedalam syurga Adapun sahabat Yang meninggal Di tempat jihad itu Dipanggil setelah Sahabat yang pertama Terbentang jarak Waktu yang cukup lama Barulah sahabat yang Meninggal di tempat jihad itu Dipanggil memasuki syurga Itulah yang membuat Penasaran tulha Dan bertanya Kepada banyak orang Pertanyaan itu Sampai terdengar Di telinganya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau Panggil sahabat tulha Sini tulha Ya ya Rasulullah Yang membuat Kamu hiran itu apa Dengan apa Yang kamu jumpai Di dalam mimpimu Ya Rasulullah Gimana saya tidak hiran Ya Rasulullah Ada sahabat yang meninggal Di peperangan Ada sahabat yang meninggal Satu tahun setelahnya Tetapi Tidak meninggal Di tempat jihad Tapi yang dipanggil Untuk memasuki syurga Adalah sahabat Yang terakhir Meninggalnya Baru setelah Sekian lama Waktu berlalu Barulah sahabat Yang meninggal Di tempat jihad Itu dipanggil Maka Nabi Menjawab Untuk Menyembuhkan Penasaran Dari sahabat tulha Bukankah sahabat Yang meninggal Satu tahun Setelahnya Itu Dia mendapati Perbedaan Ratusan Rukaat Dan sujud Yang dia lakukan Di dalam Salat Sahabat tulha Menjawab Betul ya Rasulullah Bukankah sahabat Yang meninggal Satu tahun Setelahnya Mendapati Tambahan Satu romantuan Dibandingkan Sahabat Yang meninggal Sebelumnya Betul ya Rasulullah Lalu Nabi Berkata Tambahan Tambahan Itulah Yang menjadikan Kedudukan Dia dibedakan Oleh Allah Dengan sahabat Yang sebelumnya Sudah meninggal Dulu Di tempat jihad Apa yang kita petik Dari riwayat ini Riwayat ini sahih Riwayat ini Kemudian lalu Menceritakan Kepada kita Tentang hal yang besar Masya Allah ya Kalau perbedaan Satu romantuan saja Kalau perbedaan Satu romantuan saja Ternyata Mempengaruhi Derajat Dan kedudukan Manusia Di dalam surga Dibandingkan Orang yang kurang Romantuannya Dibandingkan Yang lebih Romantuannya Dengan kualitas Ternyata Perbedaan Terbentang Derajat Yang berbeda Dengan mereka Ketika di surga Itulah yang menjadikan Kita paham Oh berarti Tidak main-main Ini romantuan ini Ini yang luar biasa ini Sampai mempengaruhi Derajat seseorang itu Dijadikan berbeda Dengan derajat seseorang Yang romantannya kurang Ketika sama-sama Berkualitas Di dalam Kualitasnya tetapi Berbeda secara Jumlahnya Dan ini menjadikan Kita akannya paham Masya Allah ya Berarti kita ini Memenukan Dan kita ini Berkebutuhan primer Kepada romantuan Datang dalam kehidupan kita Karena apa? Karena umur kita pendek Umur kita pendek Sering sekali kita futur Bapak-bapak Dan ibu Mungkin pernah merasakan futur Ketika turun Dan lesu semangat kita Dalam beribadah Sudah futur Terkadang kita sakit Maka salah satu cara Untuk menutupi Yaitu Bagaimana Celak Yang ada di dalam Ibadah kita Sehari-hari Ketika kita Umur kita pendek Belum lagi Tambah futur Belum lagi Tambah sakit Yang menjadikan kita Akhirnya tidak maksimal Di dalam beribadah Maka romantuan itu Merupakan sebuah Perkara Untuk menutupi Segala cacat Dan celak Dan kekurangan kita Di dalam beribadah Kepada Allah Karena ini merupakan Prem-temnya Kita untuk beribadah Kepada Allah Dan pada saat ketika Di bulan romantuan Angin syurga itu Dibuka Sampai terasa Ketaatan di bulan romantuan Sampai orang yang Bermaksiat saja Malu dan sungkan Melakukan kemaksiatan Di bulan romantuan Makanya Masya Allah Betul Kata dalam satu riwayat Siapapun yang Diharamkan Dari kebaikan romantuan Seakan-akan Dia telah diharamkan Dari kebaikan seluruhnya Kenapa Kalau kamu di romantuan Naja Tidak bisa maksimal Dalam ketaatan Terus di bulan mana Kamu bisa memaksimalkan Ketaatan di bulan Di bulan yang lainnya Kalau di romantuan Sesea kamu Tidak bisa memaksimalkan Ketaatan Ketika pintu syurga Dibuka Ketika pintu neraka Ditutup Kamu tidak bisa maksimal Untuk melakukan Ketaatan Insya Allah Ini sebuah analogi Yang sederhana Yang sederhana Kayak gini Kalau ada orang Di depan Kaabah Kok dia sholatnya Tidak khusyuk Pertanyaannya Di balik Kalau kamu Saya Di depan Kaabah Kok tidak khusyuk Sholatnya Terus di tempat Mana lagi Kita bisa khusyuk Kalau di depan Kaabah Tidak bisa khusyuk Ketika khusyuk Kalau ada orang Di bulan romantuan Kok dia tidak bisa Mempersiapkan Ketaatan Dan memaksimalkan Potensi kebaikan Dia di bulan romantuan Kok dia tidak bisa Hatam di dalam tilawa Tidak bisa memaksimalkan Sedekah Tidak bisa memaksimalkan Begadang Tidak bisa memaksimalkan Potensi ketaatan Yang harusnya Dia lakukan Dan dia tanam Sebanyak mungkin Di bulan romantuan Kok dia tidak bisa Melakukan itu Pertanyaannya adalah Terus di bulan mana Kita bisa memaksimalkan Ketaatan Kalau di bulan romantuan Ketika angin syurga Sedang dibuka saja Kamu tidak bisa Memaksimalkan Ketaatan Dan inilah yang kita Khawatirkan Menimpa Kepada kita Makanya saya sering Menasihati Untuk diri saya sendiri Kalau kamu di bulan romantuan Tidak hatam Terus di bulan mana Kamu bisa hatam Koran Kalau di bulan romantuan Tidak hatam Kalau kamu di bulan romantuan Tidak disiplin Di dalam sholat Tarawih Kiamulail Di dalam romantuan Disebut tarawih Kalau kamu tidak bisa Disiplin tarawih Yang itu merupakan Tahajud di bulan romantuan Ketika di bulan romantuan Kamu tidak mampu Tahajud Lalu di bulan mana Kamu bisa untuk taat Kalau di bulan romantuan Saja Ketika pintu syurga Dibuka Dan neraka Ditutup Kamu tidak bisa Memaksimalkan Ketaatan Dan akhirnya Yang kita khawatirkan Kita hanya menjadi orang Yang celaka Ketika setiap romantuan Itu datang Ketika kita Menjadi orang Yang diharamkan Kebaikannya Bukankah Rasulullah S.A.W Beliau kemudian Pernah Naik mimbar Ketika beliau Naik mimbar Maka kemudian Beliau itu Mengatakan Amin Naik mimbar lagi Mengatakan Amin Naik mimbar lagi Mengatakan Amin Berturut-turut Tiga kali Sampai para sahabat Berkata Ya Rasulullah Doa siapa Yang kau aminkan Sampai engkau Berkata amin Tiga kali Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan Aku mengaminkan Doanya Malaikat Jibril Doa Malaikat Jibril Itu apa ya Rasulullah Sampai engkau Mengaminkan Para sahabat Kan penasaran Yang berdoa Malaikat Jibril Makhluk terbaik Di antara penduduk langit Yang mengaminkan Rasulullah Makhluk terbaik Dalam kehidupan Di dunia Maka kemudian Rasulullah Mengatakan Malaikat Jibril Berkata Celaka sekali Anak Yang diberikan Kesempatan Menjumpai orang tuanya Ketika tua dan sepuh Tapi anaknya Tidak bisa masuk syurga Itu kebangetan banget Kenapa Kok bisa Akses ke syurga Lagi dibuka Begitu lebarnya Ketika dia Menjumpai orang tuanya Dalam kondisi tua dan rentah Tapi justru Anaknya Tidak bisa masuk syurga Itu kebangetan Rasulullah Menyatakan Persetujuan Lalu Rasulullah Mengatakan apa Amin Amin Betul Celaka orang yang semacam itu Kata Rasulullah Dan itu persetujuan Dari Nabi Dia sepakat Dengan Jibril Kemudian Jibril Melanjutkan Rahimah Mantehola Alihi Ramadan Semua ini Salah Falam Yuk Falahu Celaka sekali Apabila ada diantara umatmu Mendapatkan kesempatan Dijamu atau didatangnya Ramadan Tapi sampai Ramadan itu selesai Insalah Selesai Ramadannya Falam Yuk Falahu Tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Itu celaka banget orang semacam itu Wahai Muhammad Maka Nabi Maka Nabi Menyatakan persetujuan Dengan apa yang di ucapkan oleh Malaika Jibril Dengan mengatakan Amin Amin Itu yang di ucapkan oleh Kemudian Oleh kemudian Rasulullah Amin Setuju Memang celaka Dan yang ketiga Adalah orang yang disebutkan Nama Nabi Tetapi tidak berselawat Kepada Nabi Salah Jadi ternyata Yang kita khawatirkan adalah Ketika ini adalah Prime time yang sangat luar biasa Maka ketika kita Tidak mempersiapkan ilmu Tidak mempersiapkan Apa yang harus kita persiapkan Itulah yang menjadikan kita Khawatir Kalau kemudian kita Hanya menjemput Kecelakaan Bisa jadi Tahun lalu kita celaka Dikaitkan pada Romandun kita Bisa jadi Tahun sebelumnya kita celaka Dikaitkan pada Romandun kita Sebelumnya kita celaka Dan setiap tahun kita Hanya mengulang kecelakaan Ketika kehidupan kita Dikaitkan Romandun Ketika pada saat itu Kita tidak memaksimalkan Ketaatan yang harusnya Kita lahirkan Ketika kita di bulan Romandun Padahal ini Prime time-nya Bulan Romandun Prime time-nya Manusia beribadah Kepada Allah Di bulan Romandun Nah inilah yang menjadikan kita Akhirnya Membahas Apa sih yang kita harus lakukan Sembari kita Sedang menghitung mundur Konting Des Ya Itu Romandun Ketika kita lagi menghitung mundur Romandun kita Kalau tidak salah 51 hari lagi Kita menjelang Romandun Prepare apa yang harus dilakukan Persiapan apa yang harus dikerjakan Karena siapapun yang tahu Mengetahui Memahami Akan berjumpa dengan sebuah tamu yang agung Maka harusnya dia mempersiapkan bekal yang terbaik Orang yang mencintai Romandun Betul kata para alul hikmah Orang yang mencintai Romandun itu ada dua Ada yang jujur Ada yang dusta Orang yang dusta Mencintai Romandun itu adalah Dia membuat narasi indah tentang Romandun Tapi tidak ada persiapan yang dia lakukan Untuk istikbal Untuk menyambut Romandun itu ketika datang Tapi orang yang mencintai Romandun Setelah dia paham keutamaan Romandun yang luar biasa Dasyatnya Romandun Kayak apa Prem time-nya Romandun Golden time-nya Dan seluruh informasi yang berkaitan tentang Romandun Inilah yang menjadikan kita Akhirnya Orang yang betul-betul mencintai Romandun dengan jujur Dia akan mengambil prepare dan persiapan Karena cinta yang tulus dan jujur Melahirkan persiapan untuk menyambutnya Bukankah Bapak ingat Kisah romantisme pertama kali ketika kita baru menikah Menyambut istri kita Bukankah banyak prepare yang kita siapkan Ada yang gosok gigi Ketika pertama kali menyambut istrinya setelah halal Menyambut gosok gigi Bau pun tidak mau Kita bau sedikit pun Kita pakai cuci mulut kumur-kumur Padahal kita tidak pernah melakukan itu Kenapa? Karena akan menyambut tamu Yang kita cintai Yang akan menjadi bagian dari keluarga kita Penyambutan itu Penyambutan itu barometer kecintaan Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita Akhirnya memahami Apa yang perlu kita lakukan Kita semuanya Di dalam prepare ketika menyambut romantisme Sebagaimana yang kita jumpai dan kita dapati Dari buku-buku yang menjadi referensi-referensi orang solih Ketika membaca jejak histori kehidupan orang solih Ketika berkaitan hidup mereka pada romantisme Setidaknya ada beberapa poin penting Sebelum romantisme itu datang dalam kehidupan kita Yang pertama Yaitu adalah Pastikan niat kita Adalah niat untuk memuliakan romantisme Dan meminta kepada Allah Supaya kita diberikan kesempatan maksimal Untuk beramal di bulan romantisme Niat harus kita tanam Alhamdulillah ini Pertamina Retail pada kesempatan siang hari ini Kita menyelenggarakan kajian ini Supaya ini menyadarkan kita kembali Memberikan istighdarul kalbi Memberikan kehadiran hati Mindfulness Bahwasannya Ramadan itu akan datang Lalu kita Salah satu hasil dari kajian kita nanti Pada kesempatan hari ini Kita pingin bahwasannya pada kesempatan siang ini Akhirnya kita betul-betul sadar Kita pingin anam niat Saya pingin supaya diberikan kesempatan Berjumpa dengan Ramadan Saya pingin memaksimalkan Dengan ketaatan yang akan saya lahirkan Di bulan Ramadan Saya pingin hatam Al-Quran tiga kali Saya pingin hatam lima kali Saya pingin sedekah segini Saya pingin kemudian Ramadannya begini Lalu dibuatlah rencana Karena orang ketika mereka menjadi Anak-anak akhirat Generasi akhirat Adalah generasi yang selalu detail planningnya Kalau sudah bicara tentang ibadah akhirat Niat dihadirkan Menghadirkan hati Kenapa menghadirkan hati menjadi perkara penting Sebelum Ramadan itu datang Dan sembari kita menghitung mundur Perjalanan hidup kita Dan hari-hari kita menuju Ramadan Karena niat yang kita tanam Akan menjadikan diri kita Mendapatkan pahala Ramadan Kalaupun terjadi sesuatu yang menimpa Kepada kita sebelum Ramadan itu datang Misal sakit Ataupun kita meninggal dunia Karena niat itu akan membedakan Dengan orang yang tidak berniat Orang sama-sama tidur Yang satu niatnya Kesebelum tidur Kata Rasulullah Siapapun yang dia pingin tidur Lalu dia berniat untuk solat malam Lalu dia ketiduran ketika di dalam tidurnya Sampai bablas subuh Dan dia tidak melaksanakan solat tahajudnya Ketika dia ketiduran Tapi sudah dia tanamkan niatnya Sebelum dia memejamkan mata Kutibalah humanawa Dia tetap akan mendapatkan Dia niatkan Dia mendapatkan pahala tahajudnya secara sempurna Walaupun dia tidak Jadi melaksanakan Karena berkalahkan dengan rasa kantuknya Masya Allah ya Jadi disitu kita menjumpai Niat itu sepenting itu Jadi Kita tidak pernah tahu Apa yang menimpa Kepada kita besok hari Ataupun lusaha Bisa jadi romantuan sakit Kayak saya Romantuan tahun lalu Saya terkena covid Nah ini banyak sekali Ketaatan yang tidak maksimal Karena lumayan berat Yang saya Rasakan pada gejalanya Tilawah jadi kemudian tertahan Kemudian solat malam juga terbatas Di tengah kelemahan Di antara rasa yang saya rasakan Begitu berat dengan gejalanya Ketika pada waktu covid itu Menimpa kepada saya Di bulan Romantuan Tapi ketika kita sudah Jauh-jauh menanam niat sebelumnya Walaupun akhirnya Allah menakdirkan kita sakit Di bulan Romantuan Kita tetap mendapatkan Kesempurnaan amal kita Ketika kita sudah menanamkan niat Jauh sebelum Romantuan itu datang Kita sudah meniatkan Ya Allah saya ingin Hatam tiga kali Ya Allah saya ingin Terawah saya sifatnya begini Ya Allah ingin saya itu Sifatnya begini Karena niat itu Menyempurnakan pahala Walaupun amal itu Orang kita dapatkan Ketika kita mendapatkan Untuk dari sisi Allah Sama dengan orang Ketika meninggal dunia Sebelum Romantuan datang Ketika dia sudah Menghadirkan niat Istihdharun niat Dia sudah menghadirkan niatnya Walaupun dia tidak Berjumpa dengan Romantuan Tapi dia tetap mendapatkan Kemuliaan Romantuan Itu Kenapa? Karena dia menanam niat Walaupun akhirnya Terpotong ajalnya Sebelum Romantuan itu datang Dia tetap mendapatkan Kesempurnaan Apa yang dia niatkan Apa yang dia tanam Di dalam hatinya Tetap dia peroleh Dan tetap dia dapatkan Ini pentingnya niat Ini kisah nyata Ibu saya Meninggal dua bulan Sebelum Romantuan Tapi Alhamdulillah Salah satu hal yang saya syukuri Adalah beberapa waktu Sebelum beliau meninggal dunia Sebelum serangan jantung Salah satunya Selalu saya ngomong Ayo bu niatkan Yuk kita sebentar lagi Romantuan Saya berharap Dan berprasangka Kepada Allah Yang Maha Pengasih Semoga niat Ibu saya Pada saat itu Untuk memuliakan Romantuan Sebagaimana Kebiasaan beliau Memuliakan Romantuan Niat yang beliau tanam Dua bulan Sebelum datangnya Romantuan Sebelum bulan Rojab Saat itu Beliau sudah menanam Niat untuk memuliakan Romantuan Dengan berbagai macam planning Bahkan salah satunya Pengen itikaf Di Bekasi Bersama saya Saat itu Walaupun akhirnya ajal Memotong Niat yang telah beliau tanam Saya berharap Kepada Dan yang Maha Pengasih Allah memberikan Kesempurnaan pahala Untuk beliau Karena niat Yang beliau tanam Karena Allah itu Menghargai sekali Proses niat Yang dihadirkan Jadi kita tanamkan Mulai sekarang Kita tanam mulai hari ini Tanam niat ini Karena Allah Ya Allah Saya ingin Romantuan itu Saya dapatkan Romantuan ini Saya ingin dapatkan Ya Apapun yang terjadi Setelah kita meniatkan Kita serahkan Kepada Allah Yang kedua Berdo'alah yang banyak Supaya kita disampaikan Oleh Allah Di bulan Romantuan Allahumma balikni Ila Romantuan Wabalik Romantuan Allahumma salimni Ila Romantuan Wa salimni Romantuan Wattasalam Humini mutakabbala Sebagaimana doanya Yahya bin Kasir Doanya indah Allahumma salimni Ila Romantuan Berdo'alah Ya Allah salimni Ila Romantuan Selamatkanlah saya Sehatkanlah saya Sampai di bulan Romantuan Wa salim Romantuan Li Dan hantarkanlah Romantuan Kepada diriku Wattasalam Humini mutakabbala Dan kemudian Jadikanlah amalku Diterima di bulan Romantuan Ketuk pintu langit Orang yang banyak Mengetuk pintu langit Dengan doa Adalah orang yang Paling besar Dibukakan pintu Langit Untuknya Orang yang banyak Mengetuk pintu Adalah orang yang Paling besar Dibukakan pintu Rumah Untuk dirinya Maka berdo'alah Mulai sekarang Allahumma salimni Ila Romantuan Wa salimli Romantuan Wattasalam Humini mutakabbala Maka kemudian Ini yang kita lakukan Kedua Yang ketiga Kata Syah Shingkiti Perbanyalah istighfar Kepada Allah Perbanyalah Tobat hari ini Bapak dan Ibu Yang teringat Kepada dosanya Maksiatnya Ribah Atau apapun Yang telah kita Lakukan dalam setahun Sebelum datangnya Romantuan Bersihkan dosa dulu Ringankan Beban hidup kita Karena yang menjadikan Beban kehidupan kita Itu menjadi berat Dosa-dosa Dan kemaksiatan kita Kenapa banyak orang Ketika berjumpa Dengan Romantuan Kenikmatan Romantuan Cepat sekali menguap Dalam kehidupan mereka Karena Tanpa disadari Karena dosa itu Paling cepat Menghilangkan Kenikmatan Romantuan Makanya ada orang Yang menikmati Romantuan Satu dua hari Menikmati Romantuan Setelah itu hilang Dia kemudian Sudah kehidupannya Kayak sebelum Romantuan saja Dia menikmati Romantuan Satu dua pekan saja Setelah itu Dia pengen Romantuan Cepat selesai Pertanyaan kita Yang pernah ditujukan Kepada Syah Shingkiti Kenapa Banyak orang Menikmati Romantuan Tidak pernah bertahan Kenikmatan itu Sampai akhir Romantuan Maka dijawab oleh beliau Karena kemaksiatan Dan dosa besar Yang dibawa Sampai Romantuan itu datang Maka dosa besar itu Yang meluluh Lantakan kenikmatan Dan kesyatuan Romantuan Kita masih Lima puluh satu hari Ayo Maksimalkan Tobat kita Istighfar kita Kita berdoa Kepada Allah Ya Allah Angkat dosaku Sucikanlah Kemaksiatanku Sebagaimana Engkau membersihkan Pakaian putih Dari kotorannya Jauhkan aku Dari dosa Sebagaimana Engkau menjauhkan Antara timur Dengan barat Supaya beban Ketika kita Memasuki Romantuan Beban itu Ilang Dan kenikmatan Romantuan Syahdunya Khusuknya Terasa Begitu lama Sampai Romantuan itu Selesai Itu yang ketiga Yang keempat Persiapkan ilmunya Agama ini Agama yang memuliakan Orang yang mencari ilmu Apakah sama Antara orang yang tahu Dengan tidak tahu Tidak sama Cari referensi Tentang ilmu Tentang Romantuan Apa yang Boleh Apa yang tidak Boleh Apa yang Sunnah Supaya Romantuan Kita itu Berkualitas Dengan ilmu Yang kita dapatkan Para ulama mengatakan Kata Syahdunya Orang yang menjalani Romantuan Hanya Menjalani Rutinitas saja Tanpa didasari Kepada referensi Yang dia baca Dia pelajari Dia pahami Akan dibedakan Pahalanya Dengan orang Sebelum datangnya Romantuan Dia pelajari Mana yang Boleh Oh mana itu Sahur Oh berbuka itu Ternyata kalau berbuka itu Yang paling bagus itu Berbuka Minum air putih Kurma Kemudian Ini perbanyak Doa Karena doa yang Tidak pernah tertolak Itu doa ketika Berbuka puasa Dipelajari Dikaji Kenapa Karena apakah sama Antara orang yang Berilmu Dengan orang yang Tidak berilmu Ketika mereka Melaksanakan ibadah Tidak sama Bapak Bapak Ibu Cari referensi Kajian tentang Masalah Romantuan Cari dauruh-dauruh Singkat tentang Romantuan Online Kalau misalkan Kita khawatir Untuk keluar rumah Pelajari Mana yang boleh Dan mana yang tidak boleh Bagaimana Kedudukan terawai 11 dan 23 Apakah perlu kita Benturkan Ataukah Memang kita Sikapi dengan Kemarufan Dikaji referensinya Karena Allah Mencintai Siapapun yang Mendatangi Ibadah dengan Ilmu Itu yang ketiga Yang terakhir Karena kesempatan Waktu kita terbatas Yaitu adalah Planning Takhtid Mulai sekarang Kita pengen Sedekah berapa Kita pengen Hatam Quran Berapa Dan saya Sampaikan Salah satu Planning terbaik Itu jadilah Pencuri di Belanda Romantuan Saya Sampaikan Berulang-ulang Barang siapa Yang memberikan Makanan berbuka Puasa Maka dia Akan mendapatkan Pahala orang Yang dia Berikan makanan Berbuka Tanpa mengurangi Pahala dia Kita Kalkulasi Dengan jumlah Yang sangat kasar Kita bisa Ngasih makanan Santri Misalkan Berbuka puasa 10 ribu Kali 30 300 ribu Kita ngasih 300 ribu Kepada orang Untuk berbuka Puasa selama Romantuan Berarti kita Telah menggandangkan Dua Romantuan Romantuan dia Dan Romantuan kita Dengan 300 ribu Kita rencanakan Tidak saya 300 ribu Saya 3 juta Saya akan infalkan Untuk memberikan Makanan berbuka Kepada orang-orang Yang solih 3 juta Berarti kita Menggandangkan berapa 10 orang 10 orang Yang kita berikan Makanan berbuka Dan kita 11 Romantuan berkumpul Diwakili dengan 3 juta Yang kita berikan Makanan berbuka Kepada 10 orang Ketika berpuasa Kalau kita Ngasihnya 30 juta Kita ngumpulkan 11 Romantuan Kita ngumpulkan 101 Romantuan 100 orang Yang kita berikan Makanan berbuka Dan Romantuan kita Inilah pencuri Robbani Saya pernah iri pak Ada salah satu Donatur Jamaah saya Pernah memberikan Makanan berbuka Kepada santri Di pondok 500 santri Selama satu bulan Sekitar 200 jutaan Saya ketika Melihat beliau Seakan-akan Saya melihat beliau Ngumpulkan 500 Romantuan Ditambah Romantuan beliau Padahal Kalau kita Pengen mendapatkan 500 Romantuan Kita harus hidup 500 tahun Supaya bisa Mencicipi 500 Romantuan Tapi itu Dibuat shortcut Oleh beliau Dengan memberikan Makanan berbuka Kepada 500 santri Selama satu bulan Romantuan Itu harus kita Planning Berapa yang kita Anggarkan untuk menjadi pencuri Romantuan Khatamnya berapa kali Iktikafnya berapa hari Kalau kita sudah membuat Planning Planning itu Akan terendap Di bawah alam Bawah sadar kita Dan kita berusaha Untuk mewujudkannya Barakallah Inilah perkara-perkara Yang sejatinya Kita menghitung Untuk Konting Des Semoga kita Bukan termasuk Orang yang celaka Yang mengulang kecelakaan Tapi kita termasuk Orang yang selalu Mempersiapkan yang terbaik Orang yang mencintai Selalu tulus Mempersiapkan Dengan persiapan Yang istimewa Terima kasih